Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Matun umat mas Mudah-mudahan riskinya tambah ke Amin Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mau jawab Semoga teman-teman selalu Dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan Juga diberi risk yang berlimpah Amin Yang hamil mudah-mudahan Dilancarkan lahirannya ya Amin Amin Oke teman-teman, jadi disini Kita langsung aja lah ya Disini kita ada AC AUK Ada AC AUK ya AC-nya netes Nih, netes Kelihatan gak sih? Kelihatan gak di itu? Kelihatan Nah ini, kadang-kadang netes kayak begini Bikin lantainya ini ya Bikin lantainya banjir Basah, kuyuk Kalau kasurnya di lantai kan jadi Lembab becek gak enak lah Nah ini dari mana sih? Nah ini dari mana sih? AC-nya bisa netes kayak begini nih Ini biasanya ya teman-teman ya Ini antara dari saluran pembuangan air yang mampet Tapi disini kelihatannya sih lancar Mana nih penampungannya sih? Tuh, ini pembuangannya sih lancar ya teman-teman ya Ini biasanya kalau yang kayak begini nih Netes Netes kayak begini nih Biasanya antara dari kondensasi pipa Sama talang di bagian belakangnya Kesumbat Sekarang kita buka dulu aja ya Di arah ini ya Biar ketahuan lah Kita buka dulu casing Botnya kecil amat ini Gak apa-apa Cik Ngobrol Cik Ini model AUX ya? Bukan Merk AUX Oh, merk AUX Bautnya banyak Jangan lupa dibukain semua Satu-satu ya Tangannya juga cuma dua Jadi bukannya satu-satu Ini satu lagi Nah, ini kalau mau buat buka Kayak begini ya Buat teman-teman yang mau buka Proper indoor AC Merk AUX Kayak begini ya Teman-teman yang buka semua Ini botnya ada Satu Dua Tiga Nah, empat Tapi Kalau disini ada ya Ini kebetulan gak ada Nah, ini sensor juga sama Lepas Termis Kesana, Cik Kesana, Cik Kesana Ini Kesana, Dilihat Oh, hilang Hilang Nah, ini Ini ya Bukanya Cara bukanya Dari atas dulu nih Bagian atas Karena di bagian atasnya Ada kuncinya Tengah juga ada kuncinya nih Ini masih Seperti masih perawan Perawan Keplosan Apalah tuh Ini ada kuncinya Nah Set Ini senternya masukin dari sini Ini kuncinya ada disini nih Jadi, diangkat dulu kuncinya Satu Dua Tiga Ini kuncinya ada disini Terus di tengah Ditarik Nah, kalau dibuka Kita lihat penyakitnya dimana Ini kan atasnya dari Sini Nah, ini Ini antara kondensasi sama Kondensasi sama Saluran pembuangannya Mampet Kita lihat disini Oh, kalau ini dari kondensasi nih Dari kondensasi nih Om Om Sarmin Ini dari kondensasi Ini dari kondensasi Kenapa nih Ini Pipa kan berair Cik, sini Cik Nih Pipa berair Ya kan Lagi kondensasi Proses dingin Pipanya itu kan Membun air Nah, disini Airnya netes Tuh Netesnya dari sini Ya, di cek aja lah Terserah Ya Ya udah, ini di cek aja Nanti di Ini Di beresin ini Sebenarnya harusnya Di ini Dibungkus lagi Dari kondensasi Nah, ini dari kondensasi ya Teman-teman ya Nah, kalau buat yang talang mampet Suka mampet Itu biasanya dari sini Dari bagian depan sini Suka netes Ini kalau yang mampet Nah, kalau yang bagian Bagian talang belakang Bagian talang belakang nih Kayak begini nih Nih Ini juga kemungkinan bisa jadi Dari talang belakang nih Yang netes kayak begini nih Nah, kita angkat nih Kita angkat dulu nih Aduh, kuncinya mana nih Ini kuncinya nih Nah, ini hampir Untuk semua tipe AC Hampir sama seperti ini ya Teman-teman ya Di bagian bawahnya ini Ada kuncinya Jadi kalau teman-teman Yang suka netes Di bagian belakang Bisa dilihat nih Dari sini nih Ini matiin dulu ya Teman-teman matiin dulu ya Takut kesetrum Tahu apa Nah Ini cabut lah Ini tujuannya Biar apa? Biar aman Biar aman Takut kesetrum Nah Ini yang netes kayak begini nih Biasanya di bagian talang belakang Nggak tahu kelihatan apa Enggak lah dari situ Nih Bagian talang belakangnya Biasanya dipenuhi sama Lumut Oh, bener Tuh Nih Kelihatan ya Teman-teman ya Nih Ini bagian talang belakangnya Mampet Tuh Nih Om Ini Maaf om ya Ini basah ya Nih Bagian talang belakangnya Ini Mampet Lumut Lumut Amal lendir Apa itu? Nggak Oh, buku Oh, buku Oh, buku Nah Nah, ini Talang yang di bagian belakang itu Nggak ngalir ke depan Nggak ngalir ke depan Makanya jadinya Netes ke belakang Nah, ini ya teman-teman ya Nih Yang buat netes-netes di bagian belakang Kalau teman-teman Misalkan ada yang suka netes kayak begini ya Teman-teman caranya begitu ya Bisa diangkat begini ya Tuh Nah, ini teman-teman bisa Bisa tahan di sini Kemudian Teman-teman Nih Tangannya Tangannya bisa diarahin ke sini nih Ke bagian belakang Nah, ini dicari dikodek talangnya Talangnya diraba nih Soalnya dia kayak talang begini Nah, sama-sama kayak begini Cuma dia lebih kecil Nah, buat penampungannya juga Nggak muat banyak Kalau kesempat sedikit Jadi mampet Oke, teman-teman Jadi kalau lebih itu Kurang lebih gitu ya Caranya ya Jadi kita Apa Cuci aja dulu Nanti selebihnya Kita Kalau udah selesai cuci Kita tungguin Kita tes Masihnya tes apa enggak Oke Terima kasih Buat teman-teman yang udah menonton Yang udah menonton Semoga risiko kalian Tambah berkah Tambah Amin Yang lagi sakit Cepat diangkat sakitnya Amin Yang udah sehat Semoga tambah sehat Amin Ya, kurang lebih lah Pokoknya begitu ya Teman-teman semua Kita harus berdoa Buat yang baik-baik aja Oke